Pemirsa, dugaan pelanggaran etik diduga terjadi di Universitas Sudayana pada tahun 2016 lalu yang dialami salah satu mahasiswi oleh oknum dosen. Rektor Unud, Prof. Ana Agung Rakesudewi pun menegaskan komitmen universitas untuk memberikan perlindungan kepada seluruh sivitas akademika dalam memberikan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dua hal diputuskan yakni memfasilitasi mahasiswi bersangkutan agar dapat menyelesaikan pendidikan dan bersurat ke Dewan Kehormatan Etik agar memerisa dugaan pelecehan tersebut. Dan Pemirsa berikut pernyataan komitmen Rektor Unud, Prof. Ana Agung Rakesudewi terkait penanganan dugaan pelanggaran kode etik. Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam nama budaya dan salam kebajikan Saya, A. 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 Rakesudewi, selaku Rektor Universitas Udayana ingin menyampaikan beberapa hal terkait pemberitaan yang beredar di masyarakat terkait dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen terhadap mahasiswi Universitas Udayana. Dapat kami sampaikan bahwa Universitas Udayana sebagai salah satu perguruan tinggi negeri memiliki aturan mengenai kode etik yang wajib dilaksanakan oleh sipitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa. Kode etik dosen tertuang Dalam peraturan rektor dimaksud sudah tertuang etika yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan, serta larangan yang tidak boleh dilakukan. Sebagai tindak lanjut atas audiensi yang telah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum atau YLBH Bali bersama BMPM Unut yang diterima oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Informasi bertempat di Gedung Rektorat pada tanggal 29 Desember 2020 yang lalu terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga terjadi pada tahun 2016 yang dialami salah satu mahasiswi oleh Oknum dosen. Selaku pimpinan Universitas Dayana, kami telah menggelar pertemuan untuk menindaklanjuti hasil audiensi pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, dan Koordinator Prodi serta tim konseling Universitas Dayana untuk mendapatkan informasi dan verifikasi terkait hasil audiensi dan pemberitaan yang telah beredar di media masa. Pertemuan memutuskan dua hal. Pertama, berkenaan dengan mahasiswi yang diduga korban pelecehan yang dalam pemberitaan media dinyatakan mengalami trauma. Saya selaku rektor meminta agar dekan, koordinator program studi, dan tim konseling menindaklanjuti dengan cara memfasilitasi agar mahasiswa bersangkutan dapat menyelesaikan pendidikannya secara baik. Yang kedua, berkenaan dengan dosen yang diduga melakukan pelecehan oleh karena pelecehan seksual masuk ke dalam ranah etik maka saya selaku rektor akan bersurat kepada Dewan Kehormatan Etik Universitas Dayana agar Dewan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelecehan yang terjadi. Universitas Dayana memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan kepada seluruh sifitas akademika dalam memberikan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Universitas telah memiliki aturan dan mekanisme dalam penanganan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh sifitas akademika. Dewan Kehormatan Etik Universitas Dayana yang telah dibentuk diharapkan dapat memberikan penilaian dan rekomendasi sanksi yang seadil-adilnya terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Untuk itu, kami memberikan kesempatan kepada Dewan Kehormatan Etik Universitas Dayana untuk melakukan pemeriksaan. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat melalui media dengan harapan dapat memberikan informasi dan meluruskan pemberitaan yang telah beredar di masyarakat. Terima kasih. Om Santi 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 Om Terima kasih.